Ingat yang bisa membuka hati itu Allah Karena yang menguasai hati kita adalah dia Ketika dia membukakan hidayah masuk Jangan kemudian merasa, oh terserah saya mau buka atau tutup Anda bukan pemiliknya Makanya Allah mengancam Kalau anda tidak mau menerima, Allah bisa menutup kembali Hati tersebut, na'udzubillahimindalik Sehingga jadinya tidak bisa menerima kebenaran Ya ini seperti orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW Na'udzubillahimindalik, apa kurangnya? Orang-orang munafik hidup di dekat para sahabat generasi terbaik Pembimbing mereka, Rasulullah SAW Langsung mereka saksikan akhlaknya Ya ini kita saat ini mendengarkan hadis-hadis yang sahih Kemuliaan akhlak Rasulullah SAW Kita beriman, mereka lihat langsung Tentu saja Berita tidak sama dengan menyaksikan Langsung, itu hadis sahih Mereka lihat langsung Al-Quran turun, Nabi SAW menjelaskan di depan para sahabat Keindahan maknanya, keindahan hikmahnya, keindahan hukumnya Mereka dengar, apa kurangnya? Tapi ketika hati sudah tertutup Kebaikan sebesar apapun tidak bisa masuk Orang-orang munafik Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Apakah mereka tidak merenungkan makna Al-Quran Atau memang hati-hati mereka yang sudah tertutup Kalau sudah sampai pada tahapan seperti ini Tidak ada kebaikan yang diharapkan dari orang tersebut Dia telah mati meskipun kelihatan badannya masih hidup Hatinya telah mati Dikubur di dalam badannya Sebelum nanti badannya masuk dalam kuburan yang sesungguhnya Ini keadaan yang paling buruk Yang menjadikan seorang hamba tidak bisa Diharapkan lagi kebaikan darinya Na'udzubillahimin dalik Makanya Jamaah sekalian rahimahkumullah Sebelum keadaan ini Menimpa kita Dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegah Allah Ketika menginginkan hal ini Ditimpakannya kepada hambanya Kita hanya bisa berlindung kepada Allah dengan rahmatnya Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari kemurkaannya dengan pemaafannya Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari keburukan dosa-dosa kita dengan pengampunannya Ini yang bisa kita lakukan Makanya Selagi masih ada kesempatan mencari Sebab-sebab rahmatnya Dan dia adalah yang mahal luas rahmatnya Maka lakukanlah sebab-sebab tersebut Selagi masih dia buka pintu kesempatan untuk bertobat Maka segeralah bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum Sebelum luput-luput waktunya Sampai jumpa di video selanjutnya